Intro Salam jumpa umat Allah yang terberkati Kita berjumpa kembali dalam Mana Makanan Perjalanan Umat Beriman Dalam mana episode kali ini kita bersama-sama akan mencoba Untuk membahas mengenai doa pribadi imam dan pengunjukan persembahan Masih dalam konteks persiapan persembahan Dalam persiapan persembahan terdapat enam rumusan doa dan satu ajakan Yang disampaikan uskup atau imam saat mempersiapkan persembahan Doa pertama didoakan setelah bahan-bahan persembahan utama Yakmi roti dan anggur atau hosti dan anggur Sudah tersedia di altar Uskup atau imam akan memunjukkan hosti atau anggur Sembari mendoakan rumusan doa yang berisi Pujian kepada Tuhan ala semesta alam Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah Karena atas kemurahannya Telah menyediakan roti dan anggur Sebagai bahan persembahan Yang diperoleh dari hasil bumi atau pokok anggur Melalui usaha manusia Untuk kembali dipersembahkan kepada Allah Sembari memohon Agar diubah menjadi roti kehidupan Atau minuman rohani Doa tersebut terinspirasi Dari doa Berkah Atau barakah Yahudi yang biasanya didoakan Umat Yahudi Sebelum makan dan minum Jadi ada banyak Rumusan-rumusan doa Yang didoakan oleh Umat Yahudi Setiap peristiwa dalam kehidupan Biasanya umat Yahudi Punya doa-doa yang tersendiri Termasuk ketika mereka akan makan dan minum Biasanya mereka akan mendoakan doa tertentu Yang biasanya disebut dengan doa Barakah atau doa berkah Nah karena itu Jika kita mencermati Dalam doa persiapan persembahan Yang diunjukkan oleh Imam Sakyat mengunjukkan Roti atau hosti Dan anggur Setelah bahan-bahan persembahan itu Tersaji atau Tersedia di meja atar Dalam doa itu Terdapat tiga jenis doa Yahudi Yang terangkung Menjadi satu Yakni Doa pujian Ucapan syukur Dan permohonan Ketiga unsur itu Atau ketiga jenis doa Yahudi itu Terdapat Di dalam doa Yang disampaikan oleh Imam Dalam doa yang pertama Pada persiapan persembahan Nah selain itu Dalam rumusan doa tersebut Kita juga disadarkan Bahwa segala sesuatu Yang ada di bumi ini Adalah milik Allah Maka kata-kata pertama adalah Terpujilah engkau Tuhan Allah Semesta alam Dan segala sesuatu itu Berasal dari Allah Dan dikuduskan Atau dikhususkan Hanya untuk Allah Sebagaimana tertulis dalam Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat di Kolose Pasal 1 ayat yang ke-16 Dari pemahaman tersebut Kita semakin disadarkan Bahwa segala sesuatu Yang ada di bumi ini Bukan nilai kita Yang bisa kita gunakan Sesuka hati kita Maka lalu hal ini Menyambung pada tema APB selama beberapa Tahun terakhir ini Dan juga Berberapa dokumen Yang dikeluarkan oleh Pas Fransiskus Mengenai bagaimana kita Harus mencintai Alam semesta Sebagai bagian Dalam kehidupan kita semua Karena Alam semesta ini Bukanlah bagian yang terpisah Dari diri kita Melainkan alam semesta Adalah bagian Di dalam kehidupan kita Yang tidak bisa Dipisahkan dari Diri kita Nah hal itu Sebenarnya Sudah selalu kita Kenangkan Kita rayakan Dan selalu kita ingat Ketika kita Merayakan peranekaristi Sekalian sesuatu Ada di bumi ini Dan sekalian kita peroleh Itu harus kita kembalikan Untuk kemuliaan Allah Dalam bentuk Apapun yang kita Bisa persembahkan Kepada Allah Baik itu Jabatan yang kita miliki Segala rezeki Yang kita miliki Semuanya itu Kita persembahkan Untuk Kemuliaan Allah Maka bukan Untuk kemuliaan pribadi Bukan untuk Kepentingan pribadi Tetapi Untuk Kemuliaan Allah Maka Tidak ya Segala sesuatu yang kita miliki Kalau kita mengingat Pada episode yang lalu Bahwa kita diajak Untuk memberikan Persembahan diri Persembahan dari Rasa syukur kita Itu semua artinya Bentuk bahwa kita Mempersembahkan Segala sesuatunya Untuk Kemuliaan Allah Adakah demikian Doa yang kedua Yang didoakan Diakon atau imam Dalam hati Adalah doa Saat pencampuran Sedikit air Kedalam anggur Jadi Sebelum Imam mengunjukkan Piala yang berisi Anggur Imam akan Menuangkan anggur Kedalam piala Dan juga Mencampurkan Sedikit air Kedalam Anggur itu Nah biasa ini Dilakukan oleh Para diakon Kalau ada diakon Kalau tidak ada Ya imam itu sendiri Atau Konselebran Atau Selebran Kalau misalnya Itu bukan bisa Konselebrasi Dalam doa tersebut Diakon atau imam Memohonkan Agar boleh Dikuduskan Atau Tuls Serta mengambil Bagian Dalam Kealahan Kristus Yang telah Berkenan Masuk Dalam Kemanusiaan Kita Percampuran Sedikit air Kedalam anggur Sebenarnya Berasal dari Tradisi kuno Dimana Anggur itu Umumnya Pekat Dan mengandung Alkohol yang tinggi Nah Supaya Anggur itu Enak diminum Maka orang Mencampurkan Sedikit air Kedalam anggur Supaya Anggur itu Tidak terlalu Tinggi Alkoholnya Dan tidak terlalu Pekat Sehingga Bisa nikmat Untuk Diminum Nah Tradisi tersebut Kemudian digunakan Dalam liturgi gereja Namun Dengan suatu Pemaknaan Tersendiri Makna yang pertama Adalah Menggambarkan Misteri Inkarnasi Yesus yang ilahi Masuk Manusia Pemakna